Kembali kali ini, RUH! Kali ini, RUH! Kembali kali ini, RUH! Kembali kali ini, RUH! Rifat, KALI! KALI! Ibinasac! Rifat, KALI! Masih bisa diterang Alvin Daniel Alvin Daniel Alvin Daniel Sandi melakukan sob Kembali kali ini Alvin Daniel Masih belum mampu Melewatkan bola upaya Back attack dari Dimas 1-0 RGS Superco Leading di awal set yang kedua Sandi Alvin Daniel Kembali anak-anak RGS Siapa yang akan mengambil bola Fajar penempatan saja Alvin Rifat Masih bisa digabai oleh Para pemain RGS Riko Ada apa Riko Kelubak-kelubu Gagal menyelamatkan bola Riko Sangku ikar yang dimiliki oleh RGS Superco Alvin Alvin Kembali Sandi Dan kali ini Riko Menembus kesalahannya Dua satu Pacar Maulana Melakukan sob Dias Terisi Pian Tua sempurna Disambar saja Oleh Riko Pemain yang biasanya Tampil bersama Sadi dan juga Yudi Kendil Berhasil ditahan Ryo Masih bisa Dan kali ini Ryo Arsikin Masih berpikir kali ini Dimas Menjebol Para Deokan RGS Superco Sepet dari Dimas Rifat Turbulgi Alin RGS Superco Hadi Rawat Variasi yang cukup Cantik Tetapi Dinyatakan keluar Oleh Roses Dan Anda Bertambah untuk Perpikir telah baru Tiga Sama Hadi Keluar Angga bertambah untuk Perpikir empat tiga Alinih Hadi Kembali Dan Masuk Sepet dari Hadi Menjadikan Sekar empat Sama Set yang Kedua Ini Riku melakukan Sep Hendrik Resif yang kurang Sempurna Masih bisa Diambil oleh Alvin Daniel Bias menuntaskannya Bagi broker Bloker yang dimiliki Perpikir telongko Waru Evandro Dias Tadi bersama Tedioka Pemain-pemain yang sering kita jumpai melalui layar televisi Kembali kali ini Kembali kali ini RGS Superjo BKT Hajar Gagal Tampaknya Ratu-Ratu Tujuh Set yang kedua Masih bisa ditangkan kali ini Rio berhasil menuntaskan umpan Sandi Angka bertambah lima tujuh Mencoba mendekati Anak-anak RGS Superjo Bias Lagi-lagi Bias Masih tampaknya Pengamatan dari wasit Satu Satu Tujuh Kali ini Tedioka Penempatan saja Berhasil mendapatkan satu angka 8-6 Tertinggal 26 RGS Superjo Dimas Jepsek Risik yang cukup baik Hati Kali ini Gagal Hati Rawan Upaya 3 meter dari Hati Dimas Keluar Jepsek dari Dimas Saputra Tujuh Sembilan Mencoba mendekati Dan terus berupaya Untuk mengejar Ketertinggalan Rio Gias Alvin Daniel Dimas Sayang sekali Upaya Petar BK Today Dimas Dimas Jelampar Belawan Selatan Rio Keluar Tertinggal lagi Dan harus Mengejar Lagi RGS Superjo di set yang kedua ini evandro Dias laugansap pacar Sandi kepadahan macetuk mengimbangi para kuiker yang dimiliki oleh perviku telat baru sang kuiker lokal yang dimiliki oleh Argya Sumberco Aan bawang sob Hendrik Alvin dan tanpa pengawalan R1 leluasa menjebol para blocker limang-limang bola Tejo Kamlawansa Rio dan Kalini Fajar menepus kesalahannya masih terus berusaha mengejar 10-11 set yang kedua ini mengimbangi para bintang-bintang bola voli yang didatangkan oleh perviku telat baru Dias harus jatuh bangun kali ini Sandi kepada pacar Maulana 11-11 set yang kekuatan kekuatan sebagai sengit dan mau diminta oleh coach Sumarji Sandi melakukan sob kembali kali ini Rifat masih bisa ditahan dan kali ini Rio lagi-lagi Rio menjadi senjata yang sangat mematikan Rio Sandi Sandi kembali perviku peketeng Gimas gagal melewatkan bola Gimas spek tiga meter kita nantikan saja mampukah mengulanginya dan menebus kesalahannya Rifat kali ini tak menyiayakan upan Alufin 12-13 12-13 Alufin Lohanser Riko tadi dan Fajar Maulana Tak mampu menjebol Para bloker Perfikut logo haru yang dimotori oleh Rifat Kita nantikan saja apakah Fajar Maulana menembus Kesalahannya Kali ini 378 Masih bisa ditahan Gagal upaya penyelamatan Dari Rium 14-13 Liding satu angka Perfikut logo haru Kali ini Sandi Kepada Fajar Masih ditahan Alvin Daniel Dimas gagal lagi Dan gagal lagi Harus dicoba Lagi Sepet-sepet dari Dimas Alini Gias Alvin Rifat Laliasa Rifat belakang Rio Balini Rio kembali Masih bisa di blok Sandi Rio Menjebol Dimas 15-15 Set yang kedua ini Apakah terlalu leha-leha Para pemain Perfikut logo haru Kita nantikan saja Alvin Daniel Dias Masih ditahan Dan kembali Dias Dias Gagal lagi Dan gagal lagi Tertinggal satu angka Perfikut di set yang kedua ini Rigo Kembali Alvin Daniel Dias Di blok Di blok Sendirian Oleh Hadi Irawan Ada apa dengan Dias Terjadi pergantian pemain Dias Ditarik keluar Dikat-dikat oleh Nanda Anwar Tias Jordan Rigo Kembali Perfikut diulang-ulang Faisal melakukan set pacar Maulana Sandi kepada hati dan menjebel para blogger Hati Irawan tadi masih lecing dua angka 18-16 sudah mulai merasuk Banyungerong kembali kali ini Alvin Daniel Dimas terbang di atas para blogger RKSU berjauh menjadikan tujuh belas delapan belas Jamsab Dimas Rio tadi Aan masih bisa ditahan Alvin Daniel Rifat berhasil kali ini menjebol Aan sendirian mengawal tiga meter dari Rifat Jamsab Dimas kembali anak-anak RKSU berjauh back attack Hati Irawan Alvin Daniel Rifat luar biasa dan tertinggal satu angka tempat diminta oleh Kutsun Niti Jamsab Dimas Rizik yang kurang sempurna pacar lagi-lagi leading dari RKSU berjauh di angka delapan belas dan mampu disalip boleh pervigo Rio Arsikin mencoba penempatan bola dan gagal kembali tertinggal tiga angka di set yang kedua ini dimas masih bisa ditahan masuk Fajar Maulana tiga meter yang cukup ampuh mendapat umpan dari Sandi 1921 bersiap-siap Rio melakukan set Rifat Alvin Daniel nanda keluar tambahnya Ananda belum begitu panas dan masih goteng Nanda tadi Rifat padahal kabuk diukamasi kabuk dan angka bertambah 2-1-2-1 kabuk kabuk semakin sengit semakin seru saat yang kedua ini Rio Jamsab Hendrik kali ini Rizamur membuat libero dari RKS gelimpangan dan bangun lagi kita nantikan apakah mampu dibalas oleh Rio itu kita nantikan saja dan Hati Irawan cukup cerjik mendapatkan satu angka demi angka 2-2 2-2 Aan melakukan sob Hendrik kali ini Rifat masih bisa ditahan kembali anak-anak RKS penempatan saja siji luruh telur 378 penipuan pasal penipuan 378 dilakukan dilakukan oleh Rifat dan membuat 23-22 kembali RKS Superjo wajar menjebol para bloker perbigo 23-23 semakin sengit semakin seru set yang kedua ini kali ini siapa yang diberikan Dimas gagal lagi dan gagal lagi ada apa dengan Dimas kembali PMO diminta oleh official perbigo telah baru tertinggal 24-23 set yang kedua ini kita nantikan saja set yang kedua ini Sandi melawan sob Rifat Nurmulki Alvin Daniel Rifat tak mampu dijangkau oleh Libero RKS Superjo terjadi Yus 24-24 Alvin Daniel pacar Maulana risik yang kurang sempurna menjadikan 25-24 menjadikan 25-24 Alvin Daniel keluar sehingga terjadi Yus kembali 25-25 semakin sengit semakin seru pacar menimang-nimang menimang-nimang menimang melakukan sob Rivan Alvin Dimas masih bisa ditahan Rio Rios di Rios RTS Superjo 26-25 pacar Alvin Daniel dengan mudahnya jahnya melakukan sepek dan lolos job 2626 Rifat belakang sob Rio balik kali ini Hati Irawan masih ditahan anak-anak RGS Hati Irawan dan keluar jauh 2726 Rifat belakang sob Rio kembali kali ini Rio tanpa pengawalan para blocker perpiku sendirian tampaknya timas kembali kali ini Riko bersedia belakang sob puluhan kali Riko gagal belakang sobri subrarungkap yang kedua ini di angka-angka krusial bahwa saldo kakse pacar Sandi Rio Arsikin masih bisa ditahan nandam masuk berakhir sudah set yang kedua ini dianggungi lus nandam kita nantikan di set yang ketiga ini apakah Evandro Dias akan dimasukkan kembali ternyata masih nanda kemungkinan karena pelatih kepala dari perpiku di set yang ketiga ini dua kosong untuk keunggulan perpiku telah baru bersiap-siap Alvin Daniel sang seter ganteng yang dimiliki oleh perpiku telah baru keluar tak gunggung ganteng malah kakasen satu kosong RGS Superjo satu angka pertama berhasil kali ini Faisal melakukan penempatan yang cukup cantik tadi Hati Rawat gagal dijangkau risik yang kurang sempurna Hati tadi kembali leading Rifat Nurmul di blokat sempurna Rikul tadi Hati Rawat masih bisa di blok kembali Hati Rawat hampir saja terjadi kesalahpahaman antara Hendrik dan juga Rifat dua pemain yang sama-sama berasal dari Surabaya Samator nanda masih bisa di blok kali ini Rio terlalu melabung tinggi spek dari Rio mitos yang selama ini berkema mesti akan kelem ninggone banyu pada malam hari ini belum teruji kita nantikan sang pemilik banyu merong menghadapi sang besi tua belum mampu menenggelamkan besi kali ini Alvin Daniel Dimas masih bisa ditahan dan Riwarsikin berjibaku tampaknya Alvin tak mampu menggapai bola 4-3 kembali leading RGS Superjo Dodi Jansop terlalu ngawur Jansop dari Dodi 4-3 kembali Nanda Jansop laki-laki resipnya kurang sempurna tampaknya Rigo Sang Libero RGS Superjo 5-4 tertinggal anak-anak Superjo Nanda keluar upaya Jansop dari Nanda 5-3 sama Hati Rawat Bawakse kembali Alvin Jansop menyelesaikan umpan takut tak mampu dibendung oleh Sang Libero angka bertambah 65 di masa putra Rigo Sandi Rio menjebol Alvin Daniel sendirian tanpa bantuan dari Teddy Hoka 6-6 sama Rigo Bawakse cukup keras kembali kali ini Rifat sayang sekali luar tambahnya sepedali Rifat angka bertambah 76 Rigo Arsikin tadi kembali íre woooo 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 wooo woooo woooo kembali kali ini Sandi Fajar masih bisa ditahat siapa kembali Fajar maulana harus mutang mateng Alvin Daniel RPS kali ini membangun serangan Fajar Maulana masih relih panjang gagal melakukan sepek dan tertahan di net angka bertambah untuk RPS 87 Rivan resipi yang kurang sempurna kembali Rivan masih bisa ditahan kekecek Rio kembali diselamatkan oleh Hendrik penempatan saja oleh Rivan masuk tanahnya dia belum hati dan Fajar Maulana sangat selamat mengembangkan sepek tanpa pengawalan bagi ibu-ibu yang hamil bisa ngebuk uteng eben aneh kayak Rivan kali ini Fajar gagal dicantai oleh libero Hendrik bertambah angka 98 kembali unggul RPS Superjo atas perpiku Teloko Waru Sandi Hendrik Alvin Dhaniho kali berhasil popel step yang diperhatikan oleh Faisal Faris kagal kali ini Rivan kembali RPS Superjo 10 perpiku 9 pacar Maulana Hendrik kali ini nanda masih bisa dan dinyatakan dua kali sentuhan holding pacar Maulana bubiarkan saja terlalu beras servis dari pacar angka bertambah untuk perpiku 10-11 watak yang ini dikira lima langsung mandi Faisal Faris Alin Sandi kepada Rio dan keluar upaya sepek dari Rio sebelah sama Faisal menimbang-nimbang bola melakukan set berikut tadi hati rawan mencobol para blogger perpiku Teloko Waru kembali leading anak-anak sumber jo bukan sumber jo sumber arun tetapi sumber jo Jepsen Rbang sempur lalu lalu menjadikan lepos sumber sport center nanda Jepsen baliz sandi adi rawan masih ditahan TNN Rivan tak mampu diselamatkan oleh libero dan mencetak 13.12 laki-laki manda jensof kembali sandi hati rawat gagal melewatkan bola tertahan di angka 12 RDS Super Joseph yang ketiga ini dia seorang bolok-boloknya kembali mencoba mengejar anak-anak Sumberjo di set yang ketiga ini 13-14 haji rawat logat stop Riva Nurmulki Alvin Danil dimas kembali dimas tambahnya mulai panas setelah di set yang pertama dan kedua tadi belum tampil terang dinas hal ini dimas rio arsiki membalas dengan umpan yang diberikan oleh sandi 14-15 mencoba mengejar ketertinggalan satu angka RGS Sumberjo atas Perbigo Telokowaru rio arsiki keluar 16-14 hati rawat dan juga rio arsiki mengimbangi permainan dari Rifat dan juga Dimas risik yang kurang sempurna masih bisa dijadikan umpan luar biasa Alvin Danil kembali Alvin Danil belakang sempat masih ditahan dan Hai pacar maulana lagi-lagi nontonan yang menarik diperadakan oleh Alvin Danil iwak bateng kecembung kali wis ganteng pinter poli menek telah izin tinggalin nek pacar menelek buah ningkali 16-17 17-16 kembali tertinggal RGS Sumberjo Alvin Danil belakang sempat Rigo Sandi pacar maulana menjebol Faisal sendirian tampaknya 17-17 semakin sengit set yang ketiga ini kita nantikan apakah tertahan ataukah masih Hai mamulidik pacar gagal terlalu teras umpan yang diberikan oleh Sandi kembali tertinggal anak-anak Sumberjo 18-17 rio BGTK ini berhasil pacar serangan dari belakang pacar maulana menjadikan 18-18 Hai pacar maulana menjebol Hendrik Alvin Danil nanda gagal melewatkan mula Hai tertinggal kali ini pertimbangkan baru di set yang ketiga hanya satu angkatan di masa putra Sebenarnya bisa dicangkau tapi para pemain RGS sudah merem-merem akhiri lolos kita nantikan apakah mampu dibalas oleh rio kembali risiko kurang sempurna rio menjebol para broker 29-19 leading satu angka RGS Sumberjo Dodi James up Hendrik kembali kali ini Hai terkitar 222 kita nantikan saja apakah mampu dibalas oleh Fajar lagi-lagi sandi rio sayang sekali keluar sepek yang Sangat keras dari Rio tadi 21-20 Leading Perbiko Di set yang ketiga ini Lagi-lagi Rio Masih tak mampu melewatkan bola Seperti dari Rio dan Sang pelatih kepala Harus mengambil time out Di set yang ketiga ini Jangan lupa untuk besok Semifinal kedua antara Samertuk Merak-urak yang pada pertandingan sebelumnya Mendatangkan Aji Maulana Oki Setia Dan Fajar Serta Bayu Inyumaret Bauzin dan kawan-kawan Akan menghadapi Bina Karya Muda Ponco Parengan Hadirawan Risik yang kurang sempurna Rifat tadi Kalini RGS Luar biasa Sandi Diberikan umpan Oleh Rigo Sang Libero Dan diumpuk Saja oleh Sandi Rifat Kalini RGS Masa Tempuk 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 Set yang ketiga ini Tampil luar biasa Dimas Samudra Dimas Kembali Anak-anak RGS Back at night Haji Irawan Keluar Dan Terjadi Tampil luar biasa 24-22 kita nantikan Rio Arsikin Masih menahan Berakhirnya set yang ketiga ini Kita nantikan saja Apakah Akan terjadi Seperti set yang kedua tadi Menimang-nimang bola Rio Melakukan serve Jam serve Masih bisa Gitaran Rio Selamat Bilih Seperti yang ketiga ini Dengan demikian berakhir Sudah bertandingan pada malam hari ini Untuk kemenangan Perpiku Tengok Waru 3-0 Oke